Sementara itu di Kampar Riau, polisi menggerbek rumah seorang tersangka pengedar sabu-sabu. Tersangka berinisial AS ditangkap saat sedang tidur di ruang tamu rumahnya di desa Batu Belang Kampar. Tersangka berinisial AS ditangkap saat sedang tidur di ruang tamu rumahnya di desa Batu Belang Kampar. Polisi menemukan 12 paket sabu-sabu siap edar seberat 1,93 gram yang disembunyikan dalam lemarin. Penggerbekan rumah tersangka disaksikan keluarga dan aparat desa. Penggerbekan dilakukan petugas menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Barang terlarang itu didapat tersangka dari temannya di Pekanbaru yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Kita telah mengamankan pelaku pindah-pindahan narkotika jenis sabu di Kecamatan Kampar, inisial AS. Dari tangan tersangka setelah kita lakukan penangkapan dan penggeledahannya didampingi aparat desa sekepat, ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 12 paket. Kemudian terhadap tersangka, kita amankan ke poskampar guna proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka ditahan di Polres Kampar dan dikenai pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.